Intro Pasca kenaikan harga tiket dari semua maskapai penerbangan dan diterapkannya bagasi berbayar pada maskapai Lion Air Group, arus penumpang di Bandara Hang Nadiem Batam mengalami penurunan yang cukup signifikan. Menurut Direktur Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadiem Batam, Suarso, kenaikan harga di beberapa rute penerbangan serta sepinya penumpang juga dipengaruhi oleh faktor bagasi berbayar dari maskapai Lion Air Group. Suarso menjelaskan, di hari biasa, Bandara Hang Nadiem melayani 7.000 lebih penumpang, namun kini mengalami penurunan hingga 6.000 penumpang setiap harinya. Memang dengan harga tinggi, dengan kurangnya animo masyarakat menggunakan jasa tanah potasi udara dan ada lagi informasi tentang bagasi yang berbayar, ini sangat berpengaruh tentang jadwal penerbangan dari dan ke Bandara Hang Nadiem. Jadi contoh ada pengurangan Garuda Indonesia untuk rute Jakarta, Batam, Jakarta itu biasanya perharinya ada 6 flight. Nah, mereka mengurangkan jadwal penerbangannya menjadi 3. Itu untuk Garuda. Dan untuk City Link itu rata-rata ada 7 penerbangan termasuk Jakarta, Pekanbaru, Padang, itu Jakartanya kurang satu. Dan ada juga Lion, Lion itu yang mendominasi rute penerbangan dari dan ke Hang Nadiem. Rata-rata per hari untuk rute campuran mereka itu ada 32 flight, rata-rata hampir 6-7 flight, satu hari yang dikurangi. Suarso menambahkan, penerbangan di Bandara Hang Nadiem, Batam didominasi oleh maskapai Lion Air Group sehingga mengurangi minat calon penumpang menggunakan jasa bandara karena untuk rute-rute tertentu, harga bagasi 20 kg hampir setara dengan harga tiket penerbangan. Akibat sebinya calon penumpang juga berdampak terhadap pembatalan sejumlah penerbangan dari berbagai maskapai. Suarso berharap, kondisi ini kembali normal sehingga semua aktivitas dan lini usaha yang ada di Bandara Hang Nadiem bisa kembali ramai seperti biasanya. Dari Batam ke Pulauan Riau, pas kalor yang hebat melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.